Polisian daerah Kalimantan Ruta Yang terhormat, Bapak Drikja, TNI Turatno Komandan Rekor Stasiun pengisian bluk LPG SPBE PT Kayan Sentral Pratama dan stasiun pengisian dan pengangkut bluk LPG SPPBE PT Kaltara Petroleum Gas di Jalan Sebangawan, Kota Tarakan akhirnya diresmikan Pembangunan SPBE dan SPPBE ini untuk menuhi kebutuhan gas masyarakat khususnya di Tarakan dan Nunukan Pembangunan SPBE dan SPPBE yang berada di Jalan Sebangawan, Kota Tarakan memang saat ini hanya melayani Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan saja Namun di tahun ini juga SPBE dan SPPBE tersebut akan terus dikembangkan agar dapat melayani masyarakat yang berada di Kabupaten Mulungan, Malinau, dan Tanatidung Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang dalam sambutannya Dengan resmikannya pengisian blan bakar gas di Tarakan ini Zainal berharap akan membuat kebutuhan masyarakat terhadap gas menjadi terpenuhi Pengangkutan bahan bakar gas kekerayan memang harus menggunakan sarana-prasarana udara Namun dalam hal ini pihaknya berjanji untuk melakukan bantuan pengangkutan gas kekerayan secara gratis Perusahaan PT KCP dan KPG telah mendapatkan persetujuan dari Pertamina untuk pengangkutan dan pengisian LPG, subsidi 3 kg, dan non-PSO untuk berkontribusi menjauh permasalahan bahan bakar gas di Tarakan Serta menyediakan tabung gas LPG dengan harga murah yang sesuai dengan yang dipatok pemerintah Zainal juga berharap agar tiga kabupaten lainnya seperti Malinau, Bulungan, dan KTT di Kaltara juga dapat merasakan layanan SPBE dan SPPBE asal Tarakan ini Zainal juga meminta kepada pihak kepolisian dan Lantamal, KSOP, dan Becukai agar dapat mencegah dan menghentikan produksi tabung gas dari luar Sehingga dalam hal ini Kaltara hanya boleh menggunakan produksi break gas Komisaris PT KCP dan KPG Kota Tarakan, Antoni Lesmana mengatakan bahwa pihaknya memiliki SPBE dan SPPBE yakni PT KCP yang memiliki komisi 30 ton sedangkan PT KCPG mencapai 15 ton per hari SPBE dan SPPBE ini pertama kali difungsikan di Tarakan dan Nunukan Jika terus dipercaya, maka pihaknya akan melakukan tambahan kinerja ketiga kabupaten lainnya di Kaltara seperti Malinau, Bulungan, dan Tanatidung Setelah nanti Tarakan operasi, insya Allah Bulungan juga kita akan buat Lebih 30 ton LPG di PT KCPG sentral pertama Sedangkan di PT Kaltara Petrolum Gas kita dapat mengisi 15 ton per harinya Kalau di dalam dikalkulasikan dalam tabung berapa tabung? Kurang lebih 10 ribu tabung per bulan Ini umum ya? Umum mbak, kita mitra kerja ada dengan PT Pertamina Jadi kita disini, karena mitra kerja Pertamina kita melakukan pengangkutan dan pengisian tabung-tabung LPG yang dimiliki oleh agen-agen Pertamina Kalau di PT B, orang umum nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk di selanjutnya Iya bener Nah ini kan setelah kami baru dua daerah yang dilayani ya? Iya bener Ini kenapa nih bang? Kenapa nih bang? Ini kan kita juga tidak mau ada goncangan yang tiba-tiba nanti supply di kabupaten lain juga terganggu Jadi karena ini resmi pertama kali dibangun di Provinsi Kalimantan Utara Jadi kita supply dulu ke provinsi, eh ke masuk kami di Kota Tarakan dan Kabupaten Unukan Setelah semua siap, kita akan masuk lagi ke Dan jika kita terus dipercaya Pertamina, akan kita masuk ke tiga kabupaten lain Dua, tiga Siap kita berikan pokok tangan yang muria Ia didapak kondol melaporkan Sampai jumpa